Halo Youtuber, hari ini saya mau nge-review dikit soal benda namanya Mobile Radiator. Saya agak skeptik ya, jadi saya agak percaya kalau ada benda kayak gini. Jadi gunanya dia ada kipas buat mendinginkan HP. Dipasang di belakang HP gitu, pakai kabel power kayak gini. Ini semacam kipas, ada kabel powernya dengan jack USB. Saya agak percaya sih benda kayak gini bisa mendinginkan HP. Ini benda-nya sudah kepasang, kepasang di USB. Ternyata anginnya kenceng bro, dan sangat menjanjikan tampaknya. Anginnya kenceng ternyata. Benda-nya gini. Nah, disini saya mau ngetes. Saya coba main game, terus sudah saya nyalain sekitar 10 menitan. Dan idle game ya, tapi dia gerak terus, motionnya gerak terus. Jadi dia bisa membuat HP panas. Untuk ngetes, kita pakai termometer. Mana sih? Aduh. Ya, kurang lebih panasnya HP ini sekitar 37-an. Oke, sekarang kita tes kalau pakai radiator. Oke, ditunggu ya. Cara masangnya cuma simple banget ya. Cuma tinggal ditempel, ditarik, dan terpasang deh. Sudah, kayak gini doang. Cukup aneh deh. Cukup aneh ini. Cukup... Jadi agak aneh megangnya. Tapi dia sesuai yang dijanjikan nggak ya? Oke. Pokoknya ini udah kepasang. Bentar, nggak ganjel. Ganjel HP ya. Nah, intinya udah kepasang lah. Di belakang HP. Dan tadi yang suhu HP ku 37, nanti saya ukur lagi. Menjelaskan game-nya masih nyala ya. Oke, oke. Aduh, nggak fokus. Udah dikipasin. Anginnya kenceng banget, bro. Udah dikipasin dan langsung aja kita tes sekarang suhunya berapa. Nah, tadi 37 ya. Sekarang 36. 34, 32, 33. Wow, kan? Yang tadi 37. Nah, ini masih nih. Turun, turun, turun 35. 34. 34. Wow, turun, wow. Iya, ini jadi adem. Oke, awesome ternyata benda ya. Yang tadinya saya tidak percaya. Ya, boleh deh kalau mau dicoba. Benda itu beneran bisa mendinginkan bodi belakang HP. Jadi kalau mesin HP kalian mepet sama bodi belakang, alat ini berguna banget lah untuk mendinginkan. It's awesome. Oh iya, harganya kemarin dapat flash sale cuma 14.000. Atau 15.000 gitu, lupa aku. Oke, cukup worth untuk segitu. Dan mungkin ini tak gunain buat modem Wi-Fi ya, Mi-Fi. Biar modemnya tetap adem. Nah, untuk review besok kalau dipasang di Mi-Fi, kita upload segera. Oke, gitu dulu. Sampai jumpa. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dadah, salamualaikum.